Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik, perkenalkan nama saya adalah Sumintar Ya, Sumintar kebetulan saya lulusin UPS Perkapalan Tahun Angkatan 1984 Udah lama, makanya rambutnya putih Dalam hal ini saya perkenalkan Saya adalah programmer komputer Perancang sistem mikrokontrol Merangkap sebagai teknisi Merangkap lagi sebagai support sistem Pilih mikrotik Saya mau menjelaskan sistem topologi Dari mikrokontrol ini Jadi mikrokontrol ini multifungsi Bisa untuk mengontrol rumah Pabrik Lampu-lampu meja Biliat mungkin, futsal Kemudian untuk playstation Dan lain sebagainya Jadi multifungsi Biling multifungsi dari billingmikrotik.com Oke, saya langsung saja ke materi Banyak yang bingung dengan sistem yang kita buat ini Maka saya membuatkan topologi seperti ini Sumber pertama adalah sumber PLN Ya, anggap saja ini sumber PLN Kemudian masuk ke box Biasanya kalau PLN kan ada boxnya Nah, yang perlu kita perhatikan Supaya memudahkan sistem kita adalah Pertama, yang ini adalah yang positif Ada orang yang bilang positif Ada yang bilang api Ada yang pasal Nah, masuk jalur Biasanya masuk MCB Ya, setelah itu masuk ke mikrokontrol jalur ini Perhatikan Nah, jalur ini Ciri-cirinya jalur kita yang pasal adalah apa Sambungannya jadi satu Satu, dua, tiga, jadi satu Ini kemana? Ke relay 220 Jadi mikrokontrol ini sebelah sini Sebelah sini 220 Sebelah sini masih 220 Tapi di mikrokontrol Arduino ini adalah 5V Jadi ini 5V menggerakkan 220 Oke Ya, saya ulangi Dari jalur pasal Masuk mikrokontrol Masuk jaringan Relay mikrokontrol Ini adalah 220 Oke Kemudian Dari yang netral Masuk ke lampu Satu Di paralel Masuk ke lampu Dua Perhatikan ini netral Kalau kita gini kan Tidak nyala Ini artinya netral Kalau yang ini Nyala Ini artinya Pasal Ya Kemudian Apa? Masuk jaringan ini Keluar Jaringan jaringan ini Jadi sebelum Jadi sebelum digabung dengan komputer Dikontrol oleh komputer Maka manualnya harus jalan dulu Diakinkan jalan dulu Kira-kira gitu Sudah Sementara itu dulu Mas A.M Sementara itu Jaringan ini Terima kasih Terima kasih.